halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dengan saya lia menol berempuan kabar tulur sehat kan mungkin-mungkin paring kesehatan nah di video kali ini saya berbagi resep ini adalah risol tapi terbuat dari kulit kaujibe kaujibe atau kulit dumpling sisanya kan biasanya aku gak pakai kauji itu ada sisanya baru dibuat seperti ini kalau semisal bahan ini bisa habis tapi kulitnya masih ada bisa dibuat seperti ini oke lanjut pertama siapkan dulu mangkok terus dikasih minyak lalu siapkan kuas seperti ini kalau ada lalu ambil campan terus ditaruh satu lembar kaujibe ini atau kulit dumpling ya lor dan setelah itu diolesin dengan minyak goreng lalu ditambahin lagi kulitnya lalu diolesin lagi sampai beberapa lapis jadi tergantung sesuai selera misalnya sampai legarnya itu apa jenisnya gawe tumpukan juga bisa sedikit juga bisa nah kalau biasanya kalau pertama itu kalau bisa sedikit dulu ya lor ya jadi ben lebar iku merata begini nah oke kalau aku rodo kehabisan ya lor ya nah ini terus ditambahkan seperti ini ada beberapa lapis nah kalau ada hasil lesing lebih maksimal iku kaujibe nya yang kulitnya tebal ya lor ya kulitnya tebal itu dia ini lebih melebar gitu ya oke lanjut dan setelah itu siapkan ini buat ngulung roti ngulung aja ngepombolali terus berikut digulung seperti ini kok digulung dilebarkan ya dilebarkan seperti ini sesuai selera jadi ga usah terlalu lebar banget ga usah terlalu tipis nanti kalau terlalu tipis ya apa jenisnya terlalu angel ya lor bungkusnya jadi ya ga terlalu cilik banget pokoknya bisa dikira-kira nah kalau semisalnya banyak ya maksudnya tumpuk aneh oke dia akan seperti ini lor jadi ga merata tapi kalau aku sudah anu ya terbiasa jadi tetap bisa untuk menggulung nantinya ya jadi semisalnya samen pertama nyoba bisa sedikit dulu sekitar 3 atau 4 gitu baru di pujini diratakan seperti ini oke lanjut dan setelah itu kalau sudah ini bisa disisihkan dulu ya lor ga usah terlalu lebar banget ini besiap gawe bungkus segini aja nah seperti ini ini nanti diambil satu persatu dulu ya lor maaf aku ga menggunakan sarung tangan soalnya ga sarung tangan aku angin lor jadi tanganku mau sedikit bersih oke lanjut nah ini saya praktekan yang sedikit saja jadi ga usah tumpuk aneh ga usah terlalu oke si di way seperti ini oke nah diolesin minyak seperti ini terus langsung way diratakan diratakan dia apa jenis dilebarkan seperti ini nah kalau tipis dia ini akan merata seperti ini lor jadi ga terlalu tumpuk aneh itu ga terlalu tebal nah yus ga usah terlalu ombu banget ga terlalu lebar segini saja sudah cukup ya lor oke lanjut dan setelah itu ini bisa disisihkan dulu nah seperti ini kenek di kelenteng ini lor nah seperti ini ya oke lanjut dan setelah itu isian ini saya menggunakan sosis jadi anak bosku suka sosis ya lor jadi saya pakai sosis kenapa karena anak ini aku masak nih anaknya bosku itu dua orang karena bosku lagi jalan-jalan di luar negeri ya lagi liburan terus biasanya anak bosku itu itu pakai daging ayam nah kalau anaknya yang cewek juga suka nih daging ayam jadi sesuai selera nih masing-masing oke lanjutnya sayurnya saya pakai sayur kola atau sayur kupis ya seperti ini ini saya cuci ya sayur kupis terus baru dipotong-potong sesuai selera seperti ini lalu disisihkan dulu lalu saya tambahkan dengan cacoy ini sesuai selera aja ya kalau misalnya gak suka gak usah dikasih ini cacoy yang pedes karena anak bosku yang cowok suka pedes jadi rotok pedes jadi tak tambah ini dengan ini apa jenisnya cacoy asinan cacoy oke lanjut dan setelah itu ini disisihkan dulu siap dimasak nah ini pertama panasnya wajan tuang minyak secukupnya lalu saya tambahkan bumbunya dengan bawang merah pakai bawang merah sesuai selera kalau misalnya gak suka gak dikasih juga gak apa-apa oke lanjut terus dioseng-oseng ditumis-tumis dulu seperti ini gak usah sampai garing langsung masukkan sayurnya sayur kol atau sayur kupis ya lor ya aku menggunakan wajan kecil soalnya masak cuma sedikit terus dioseng-oseng seperti ini apinya menggunakan api sedang oke lanjut terus dimasukkan semuanya seperti ini nah ini soal ini gopis kan sama sosis masaknya gak usah terlalu lama jadi seuseng-oseng seperti ini dan ini kalau bisa jangan sampai berair ditunggu dulu dimasak kalau misalnya memang gak ada airnya ini nanti bisa ditambahkan sedikit saja airnya buat memasak sayurnya lemes jadi tak tambah ini sedih tapi gak usah terlalu banyak jangan sampai basah kalau basah nanti ini akan basah adonan kering dan setelah itu bisa ditambahkan bumbunya pakai garam pakai gula pakai penyedap atau kardu jamur nah ini bisa ditambahkan dengan saus tiram aku nanti tak tambahin saus tiram ya lor tambah sedap tapi sedih karena ini asin jadi sosis juga sudah ada rasanya terus cajonya itu rasanya juga asin jadi bumbunya gak usah terlalu banyak sidik-sidik bayi sepenting rosok enak cuman penambah sidik terus tetap saya usang-usang seperti ini dan setelah itu saya tambahkan dengan sedikit saus tiram nah ini bisa ditambahkan penutup enak saus tiram segini aja sudah cukup lalu di usang-usang lagi dimasak sampai matang jadi tingkat kematangan jangan sampai terlalu lembek biasanya terlalu lembek gak enak jadi kan gupis bisa dimakan mantah sebenarnya tapi dimasak setengah matang karena nanti masih digoreng dulu digoreng tapi ya sebentar sepenting susisnya matang pokoknya sepenting matang tapi jangan terlalu lembek kalau misalnya masaknya orang tua lembek tapi kalau orang tua biasanya kalau misalnya cacau cacau tapi kalau orang dewasa suka kalau cacau tidak ingin pedas dipotong sendiri maksudnya tukus juga bisa sesuai selera oke lanjut dan setelah itu saya sisihkan dulu di piring tadi seperti ini lanjut ini kalau sudah agak dingin baru dibungkus oke nah itu tadi rotok dingin isiannya terus ini saya ambil satu persatu seperti ini nah caranya ngambil seperti ini terus dilebarkan seperti ini pokoknya dibungkus nah ini seperti kulit risal ini nanti hasilnya renyah di luar renyah terus di dalam ini tergantung sesuai selera nah kalau biasanya biasanya tak goreng ini nanti ini itu bisa dikukus di setin pun juga bisa tapi kalau di setim aku biasanya pakenya ayam daging ayam oke lanjut nah kita taruh di piring seperti ini nah mudah kan caranya membungkus nah dan setelah itu lanjut nah kalau semisalnya robek itu gak apa-apa nah ini kan suai ya robek seperti ini tapi gak apa-apa tetap bisa dibungkus dia itu lebih ke apa ya bisa nutupi gak bakal ceblok ini lebih menurutku lebih dia ini lebih bisa buat membungkus daripada kulit risal biasanya kulit risal kan lebih pecah dalamnya di goreng ceblok tapi kalau ini enggak lebih ke lentur ini saya mencoba sendiri kalau misalnya punya kulit kauji tapi kalau misalnya gak punya kulit kauji memang pengen membuat risal dengan kulit kauji juga bisa tapi saranku belinya yang tebal karena kulit kauji itu ada yang tipis ada yang tebal ada yang pok ada yang hau bilang saja yang hau itu yang tebal oke lanjut ini lakukan sampai selesai seperti ini ini pelan-pelan harusnya pelan-pelan ini pokoknya ini lebar terlalu lebar kalau terlalu lebar itu nanti hasilnya terlalu tipis nanti waktu diambil satu-satu seperti ini soalnya ini nanti bisa dilebarkan seperti ini kalau sudah ini oke lanjut ini bisa dicoba semoga majikan saya suka seperti majikan ku ini opsional segera ini pokoknya ini sesuai selera oke lanjut ini sudah selesai semuanya jadinya seperti ini ini pas banget kulit tidak pas oke lanjut dan setelah itu siap digoreng nah ini nanti aku masak 2 orang anak bosku cowok-cowok tapi ratu okeh dan juga saya jadi 3 orang aku semangat ini baik dan yang satu menu ada lagi steam cuyuk karena aku tidak makan cuyuk jadi aku makan ini baik oke lanjut dan setelah itu ini digoreng dulu pelan-pelan nah ini bisa digoreng dengan minyak banyak itu lebih enak ini lebih kriuk tapi aku tidak terlalu okeh minyak soalnya ngirit minyak nah misalnya di setim pun juga bisa kalau orang tua nah isiannya kalau bisa pakai ayam kalau misalnya bos tidak cuyuk bisa cuyuk tapi kalau aku jarang banget menggunakan daging cuyuk kalau masak ini soalnya aku makan kalau masak cuyuk aku tidak makan jadi aku mesti biasanya ayam sosis ayam yuk pokoknya enak kue lah kadang tidak ada daging kadang pakai udang kering itu juga bisa pakai udang juga bisa pokoknya sesuai selera kadang pakai daging sapi cincang itu juga bisa oke lanjut dan setelah itu digoreng pelan-pelan seperti ini tidak kelet aku tujuan gorengnya dijadikan dua kali nanti pokoknya digoreng sampai selesai kecoklat-coklatan kalau semisalnya minyak ewaka itu lebih bagus lor aslin dicang tapi kalau aku tidak nah ini luar ini enak banget lor disisihkan dulu ditiriskan langsung kalau sudah tidak ada minyaknya ditaruh dipiring siap dihidangkan kangguh majikan seperti ini lanjut digoreng sampai selesai oke ini sudah selesai hasilnya seperti ini enak banget dan selamat mencoba semoga majikan disampe suka seperti majikanku dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share matur swoon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuku di next video